Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan pertolongan yang memang tidak masuk di akal manusia Tidak masuk di akal manusia Gak bisa, susah untuk dihubungkan itu Berapa banyak orang yang sakit Ada seorang wanita yang datang dari Jerman Difonis oleh dokter kanker payudara Semoga Allah selamatkan ibu-ibu dari situ Itu difonis dari dokter ini sudah gak bisa Sudah sangat ganas dan ini menurut medis Kalau tidak salah tutup kisahnya sehinggal dua minggu umurnya Maka dia bilang sama suaminya Muslimah kebetulan dan muslim suaminya Tapi tinggal di Jerman Dia bilang saya ingin menghabiskan umur saya di Mekah aja Ini sudah jelas dokter fonis dua minggu Saya mau pergi ke sana Suaminya ikutin Tiga hari urus visa, tiket segala berangkat Ringkat cerita dari 14 hari waktu yang difonis oleh dokter Tiga hari sudah habis pengurusan visa dan proses berangkat Sama empat hari kurang lebih Jadi sekarang tinggal sepuluh hari Mulai dia masuk masjid haram setelah umrah Perempuan ini sudah gak ada keinginan makan Dia duduk nangis aja depan haram Dia nangisnya sebenarnya itu bukan minta disembuhin Dia percaya sama dokter Dia cuma nangis dosanya yang pernah dia lakukan Dia menyesal kurangnya ibadahnya Setelah empat hari berjalan dari sepuluh hari sisa Dan ini dia akan tinggalkan Mekah Hari ke enam hari dari setelah jari tinggal dua hari lagi Dia pun didatangi oleh salah satu marbot masjid Wanita muslimah pakai cadar Di masjid haram memang ada petugas-petugas wanita Ngatur sob pakai cadar dekatin dia Tanya dalam bahasa Inggris kamu siapa cerita kenalan Kemudian diceritakanlah kisah dia Si muslimah marbot masjid ini yang umurnya masih sangat muda Tersenyum lalu berkata Wahai saudariku Kenapa kau begitu yakin dengan fonis dokter Bukankah ada orang yang sehat juga mati Bukankah juga ada orang yang sakit mati Kalau ajal sudah datang Allah SWT panggil pasti mati Kamu ikhtiar apapun tetap sama Tapi dalam agama kita dianjurkan ikhtiar Coba Di sini di masjid haram Selain doa yang kamu lakukan Kamu bisa minta disembuhkan Ada air zam-zam Yang dijanjikan oleh Nabi SAW Sebagaimana sabdanya Zam-zam liman syuribalah Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya Kenapa kau tidak coba Minum zam-zam itu berdoa sama Allah Kata perempuan ini Saya seperti baru dapat air segar Yang sudah dari dalam keadaan saya Luar biasa hausnya Bingungnya gak tahu harus ambil langkah apa Dia bilang baiklah kalau gitu Dia bilang mulai semenjak itu Dia minta sama suaminya Ditunda beberapa hari pemberangkatan Sampai hari ke-13 lah Dari 14 hari itu Dia bilang tiap hari saya cuma minum zam-zam Gak makan gak minum yang lain Tiap hari Sambil berdoa kepada Allah SWT Pasrah udah Apa yang terjadi sudah berdoa sama Allah Hari ke-13 dari 14 hari itu Dia pulang ke Jerman Dari bandara langsung ke tempat dokter Telepon dokternya Dokternya sudah siapin ruangan ICU Mau di cek segala macam Dan seterusnya Begitu tiba di sana Dicek di foto Dokternya kaget Hilang semua Kanker itu hilang Total Gak ada sama sekali Lalu kemudian dokternya duduk Diduduk ini sama suaminya Dia tanya Anda ini selama 2 minggu kemana saja Orang ini nasrani Katolik dokternya Dan kebetulan dokter ini Sudah lama mau masuk Islam Hikmah-hikmah yang luar biasa terjadi Maka dia mengatakan Dari mana anda selama 2 minggu Berobat ke siapa Dokter siapa Obat apa yang diminum Dia bilang tidak ada Kami seorang muslim Dan kami berangkat ke Mekah Saya minum air zam-zam Dan saya berdoa sama Tuhan saya Untuk disembuhkan Kata dia selamat Kanker ini belum pernah Dalam sejarah dokter bisa sembuh Tapi ini hilang sama akar-akarnya Si perempuan tersebut menangis Suaminya menangis Bersyukur sama Allah Yang anehnya Yang luar biasa pada saat itu Si dokter mengatakan Bapak ibu perlu tahu Dikeluarin Quran terjemahan Dalam bahasa Jerman dari lacinya Dia bilang saya Sudah pelajari Islam 10 tahun Saya ingin mencari sesuatu Yang menyentuh hati saya Supaya saya mau ngandut Islam Tapi belum ada Belum ada sesuatu yang berat Tapi kejadian ini Karena bidangnya dia Dia tahu Dia spesialis kanker payudara Dia mengatakan Ini Sudah cukup membuat Saya syahadat Maka dia syahadat Maka kita bisa lihat Bagaimana Keyakinan yang sedang kita bahas Ini bukan main-main Ini cuma contoh Sebagian kecil ya Terlalu banyak contoh Yang seperti ini Terlalu banyak Kajaiban-kajaiban yang luar biasa Terlalu banyak